Halo para petualang, balik lagi bareng gue Yoru disini di channel Yoru Tempes Oke, sebelumnya gue mau ini dulu ya Ngasih pengumuman dulu bahwa saatnya giveaway pemenangnya itu Itu bakalan gue umumin setelah video ini Jadi 2 hari setelah video ini upload gue bakalan umumin pemenang giveaway nya oke Dan kemungkinan, kalau ada kemungkinan ini itu dikasihnya saat live oke Jadi ya jangan lupa buat tungguin gue live ya Tapi kemungkinan juga ada kemungkinan enggak sih Karena nge-lag cuy masih Dan ya, oke cuy Jadi waktu gue main blog surut ya kan Gue sadar satu hal ya kan Yaitu di pojokan sebelah kiri gue ya Kayak ada ini ya cuy Apa sih namanya? Bukan sekat sih, kayak ada ruang Jadi ini perasaan gue dong atau bagaimana ya Kayaknya ini baru pertama kali gue ngerasain dah Tuh, ya kan jadi kayak terlalu ke tengah cuy Ini tombol-tombol menu kompas dan lain-lainnya Ya udahlah ya Ya semoga aja cepet-cepet update Oke jadi di video kali ini gue bakalan lanjutin seri top 3 ya Yaitu tentang beberapa buah iblis dengan pasif paling unik menurut gue oke Jadi ingat ini pasif paling unik Jadi semua buah iblis itu rata-rata punya pasif yang unik ya Tapi menurut gue ini yang paling unik Karena ini masih Eh karena ini top 3 ya kan Jadi kemungkinan yang besar ada part 1 dan part 2 nya Jadi ya tanpa banyak basa-basi Kita langsung aja masuk ke videonya guys Let's go Oke cuy Untuk di nomor 1 Eh untuk di nomor 3 dulu ya Untuk top 3 Itu diisi dengan buah tier mythical Ya buah ini adalah buah leopard Lo pasti bingung kan kenapa gue masukin leopard Yaitu buah yang sering banget dipake pvp Di nomor 3 Itu karena ya kan Pasif leopard itu bisa mempercepat Ya kan mempercepat jalan kalian ketika kalian berubah jadi leopardnya cuy Dan lagi ini gue baru tau Sumpah gue baru tau Emang pada dasarnya gue gak pernah pake leopard ya Gue bahkan belum pernah makan buah leopard di akun ini Dan lo tau Leopard itu ternyata ini cuy Kebal terhadap lapa Oke Bukan ini ya Bukan lava fruit ya Jadi kalo ada lava fruit yang ngedamag Itu leopard pasti bakalan kena damage Yang gue maksud itu Leopard kebal terhadap lava yang ada di raids Terus lava-lava yang ada kayak di Pulau setengah panas Setengah dingin ya kan Nah Untuk lava-lava begitu Dia bakalan ini cuy Bakalan kebal Ini sumpah Ini gue baru tau Atau emang gue yang norah ya Gue sumpah baru tau Hubungan leopard sama lava gak ada apa-apaan Anjir Kayak Lah kok ini gue bisa kebal sama lava dah Gue sendiri sedikit bingung Tadi waktu nyari Ininya cuy Apa sih namanya info Buah leopard Oh iya buat kalian yang mau Nonton full showcase Buah leopard Udah pernah gue bikin Walaupun itu bukan akun gue Karena gue gak minat juga Pake leopard ya Oke cuy untuk Aduh Batuk sama pilak masih belum hilang Oke cuy Untuk di nomor 2 ya kan Eh untuk di nomor 2 ya Ini ada buah buddha Oke Jadi ya kalian semua tau lah Pasif dari buah buddha ini Pertama buah buddha itu bisa nyerang kalian Nyerang NPC Musuh Ataupun player Di sekitar kalian yang jaraknya 2 meter Jadi kalian gak perlu Capek-capek buat muter balik Nah Kenapa gue masukin ke top 2 gue ya kan Daripada leopard Itu dikarenakan Ini mempermudah banget kalian cuy Karena gini Kalau kalian berubah jadi buddha ya kan Otomatis kalian asal pukul-pukul Top-top player begini ya Jadi di sekitaran kalian ya kan Itu kayak bakalan mancarin Kalau buat kalian yang belum awaken Itu bakalan kayak mancarin sinar doang Tapi buat kalian yang udah awaken Itu bakalan ada kayak Tulisan-tulisan cuy Nah itu adalah jaraknya cuy Gitu Nah Jadi kalau kalian mau Pakai buddha ya kan Terus kalian mukulnya ke depan Yang di belakang Samping Kanan Kiri Nyerong Kalian itu Ataupun atas Bawah Itu pasti bakalan kena 100% kena Jadi tubuh kalian itu Kalau pakai buddha Kayak dibuletin sama sesuatu cuy Yang gak keliatan Dan itu adalah jarak kalian Ketika kalian kalau pakai buddha Dan pengen ngehit NPC ataupun musuh Di sekitar kalian Ini yang gue suka Dari pasif buddhanya cuy Lumayan unik Tapi itu bagus cuy Kayak Gak terlalu Itu siapa anjir Gak terlalu ini ya Apa sih nah yang gak terlalu Mainstream-mainstream Banget Ya walaupun Ada sih kadang-kadang Gue ya sering kayak Pasif buddha Terlalu mainstream Sekarang udah enggak cuy Oke sekarang udah gak mainstream Oke cuy Lanjut ke nomor Eh bukan nomor 1 dulu ya Disini gue Honorable mention aja Karena gue males juga ya Kalau ada part 2-nya kayaknya Oke Di honorable mention Ya kan Atau yang sebenarnya Pasif buah ini tuh Bagus Cuman gak masuk cuy Jadi disini gue masukin Oke Oke Di honorable mention tuh Ada buah ini cuy Apa sih namanya Untuk buah logia Semua tip logia Karena itu semua Buah logia Itu gak bisa dipukul Kalau gak pake Inian Apa sih namanya Aura Nah terus Ada buah cop Nah cop ini Kalau kalian pake pedang Itu gak bakalan Ini cuy Gak bakalan Kena damage Sama sekali Ini gue gak tau Yang meliputi aura Apa enggak Seharusnya Iya cuy Seharusnya Jadi kalau ada Kalau gue salah Tolong koreksi Di kolom komentar ya Seharusnya Buah cop itu Kalau kalian Kalo kalian Pukul pake pedang Itu tuh Bakalan kebal cuy Oke Ini gue gak tau Meliputi aura Apa enggak gitu Jadi buat kalian yang tau Dan lebih tau Itu bisa tulis Di kolom komentar Oke Lanjut ke nomor 1 Yang menurut gue Ini pasifnya Paling unik Dan punya sedikit Banyak ya Yaitu ada Rubber Oke Yah Siapa yang tau ya kan Buah dengan harga 750 ini Bisa Punya pasif yang Lumayan banyak Gitu Ini Ini ya Buahnya Luffy Dan ini tipe Aturan Hito-hito Nobi model ini sih Gue gak tau ya Nanti pas udah jadi Udah di remake Ya kan Atau di rework Itu bakalan kayak gimana Pasifnya cuy Gue sungguh Menunggu itu Anjir Ya Untuk pasifnya sendiri itu Rubber ini Imun Atau kebal Terhadap Rumble Ingat Kalo ada Kalo ada orang yang Apa ya Kalo ada orang yang Mukulin kalian pake Rumble Buah Rumble loh Buah yang itu Listrik Itu tuh Kalian bakalan kebal cuy Terhadap semua skillnya Oke Terus kalian kebal terhadap Electric Fighting Star Electric Versi pertama dari Electric Cloud Kenapa Electric Cloud Ngekebal padahal sama-sama Listrik Karena itu ada cakarannya cuy Itu bahaya banget buat Rumble Rubber ya Lalu ada Lalu ada pole Form pertama ya Atau wujud pertama Itu karena pole itu Ujungnya itu kayak Bola cuy Jadi gak terlalu Nyakitin rubber Pokoknya rubber ini Kagak bisa dipuk Eh kagak bisa di Ini dah Kagak bisa Ditusuk-tusuk Kalo ditusuk-tusuk Nanti mati cuy Sifat karet lah Terus Rubber ini Kebal terhadap Gun No Gun ya kan Walaupun itu Meliputi aura cuy GG Gaming ya kan Yah Oke guys Mungkin sekian Untuk episode kali ini ya Gue bikin video kali ini Sebenernya gue ini Kehabisan konten cuy Jadi buat kalian yang mau Alalalalalala Kejang-kejang anjing Oke cuy Ini gue masih kejang-kejang ya Oke guys Mungkin sekian untuk episode kali ini Buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik like Share, komen, dan subscribe Dan buat kalian yang punya Ide konten Tolong tulis di kolom komentar Oke Pemenang giveaway-nya Bakalan gue umumin Di 2 hari setelahnya Dan Sampai jumpa Lah ada download Ya sampai jumpa di next episode Goodbye Dadah Hai 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 Mom 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 Terima kasih telah menonton!